Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaymin Iskandar atau Cak Imin keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi usai diperiksa selama sekitar 5 jam. Pantauan di lokasi, Cak Imin tampak naik ke lantai 2 gedung KPK tempat pemeriksaan dilakukan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia kemudian turun ke lobi KPK di lantai 1 sekitar pukul 15 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Usai menjalani pemeriksaan, Cak Imin kemudian menemui awak media untuk melakukan doorstop di sekitar tempat naik dan turunnya tahanan KPK. Cak Imin diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Saat itu, ia menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Cak Imin sedianya diperiksa penyidik pada selasa lalu, tanggal 5 September tahun 2023. Surat panggilan pertama sudah dilayangkan pada tanggal 31 Agustus atau dua hari sebelum ia dideklarasikan sebagai bakal calon wakil Presiden Anies Baswedan di Surabaya. Namun demikian, karena diundang membuka acara Lomba MTK Internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan ia absen. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, salah satu tersangka merupakan mantan anak buah Cak Imin yang menjabat sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Tenaga Kerja saat itu yang berinisial ru. Para tersangka diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dari nilai kontrak lebih dari 20 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!